Jadwal MotoGP Belanda 2022 Siapa yang bisa hentikan Meng Fabio Quartararo? MotoGP 2022 Setelah di Jerman ini, akan berlanjut di Belanda. Sang juara bertahan Meng Fabio semakin menunjukkan konsistensinya. Setelah menang di sirkuit Sechsenring, Jerman, akhir pekan lalu, para pebalap kelas utama akan tampil di MotoGP Belanda 2022. MotoGP Belanda merupakan seri ke-11 pada kejuaraan dunia musim ini. Rangkaian MotoGP Belanda akan dimulai pada Jumat 24 Juni 2022 pada hari pertama. Para joki balap akan mengikuti dua sesi latihan bebas FP1 dan FP2. Hari berikutnya, Sabtu 25 Juni 2022. MotoGP Belanda menyajikan FP3 sampai kualifikasi untuk menentukan posisi start cuy. Adapun sesi balapan MotoGP Belanda 2022 dijadwalkan berlangsung di sirkuit Asen, Belanda, Minggu 26 Juni 2022 malam whip. Meng Fabio mengumpulkan 50 poin dari dua balapan terakhir usai menang di MotoGP Catalonia dan MotoGP Jerman. Keberhasilan itu menambah jumlah kemenangan Meng Fabio Quartararo menjadi tiga di MotoGP musim ini. Sebelumnya, pebalap berkebangsaan Perancis itu juga meraih podium pertama pada seri MotoGP Portugal. Fabio menjadi satu-satunya pebalap yang mampu tampil nyari sempurna sejak MotoGP 2022 memasuki seri Eropa. Joki balap Yamaha ini tidak bisa dikejar oleh pebalap-pebalap lain ketika sudah sendirian di depan. Ya, betul banget kak. Jarak waktu yang diciptakan Mang Fabio setiap memenangi balapan juga sangat meyakinkan. Ambil contoh pas balapan MotoGP Catalonia. Fabio finish 6,473 detik lebih cepat dari Jorge Martin dari tim Pramak Racing. Di posisi kedua, konsistensi menjelang akhir musim MotoGP 2022 membuat Fabio Quartararo kini kokoh seperti dinding beton di puncak kelas men pebalap bro. Anak muda berusia 23 tahun itu sudah mengoleksi 172 poin. Dia unggul 34 angka dari Alex Espargaro. Aprilia Racing, 138 poin, yang menempati posisi kedua klasmen MotoGP 2022. Dengan penampilan joss-nya belakangan ini, Quartararo diprediksi bisa memenangi balapan MotoGP Belanda 2022. Terlebih, musim lalu, dia juga berjaya di Asen, pada MotoGP Belanda 2021. Quartararo finish pertama, unggul 2,7 detik dari rekan setimnya saat itu Maverick Finales. Nah, berikut jadwal MotoGP 2022 di Belanda.